Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dan Petugas Pemutakiran Data Pemilih atau PPDB Sabtu kemarin terjun langsung ke lapangan melakukan coklit atau pencocokan dan penelitian pemilih untuk Pilkada Desember mendatang. Gerakan coklit serentak ini guna menekan persoalan klasik, calon pemilih tak masuk dalam DPT. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jember melaksanakan gerakan pencocokan dan penelitian atau coklit serentak pemutakiran data pemilih untuk Pilkada 2020. Dalam coklit serentak ini, lima komisioner KPU Jember berbagi tugas untuk melakukan coklit ke sejumlah tokoh masyarakat bersama petugas pemutakiran data pemilih atau PPDB. Salah satunya di kediaman rumah dinas wakil Bupati Jember Abdul Mukit Arief di Jalan Gajah Mada Kecematan Kaliwates. Dan kediaman mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkap Jember, Ahmad Sudiono. Keikutsertaan komisioner KPU Jember melakukan coklit bersama PPDB tidak lain bertujuan untuk merangsang masyarakat agar andil dalam pemutakiran data pemilih dan juga untuk meminimalisir persoalan data pemilih. Kita hari ini melaksanakan kegiatan gerakan coklit serentak. Target kita itu adalah untuk mendatangi tokoh-tokoh masyarakat. Karena dengan mendatangi tokoh-tokoh masyarakat ini, mereka ini kan public figure ya. Sehingga harapannya ini menginspirasi kepada seluruh warga untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan. Dalam hal ini adalah menerima kedatangan kami, petugas-petugas pemutakiran data pemilih kita untuk menjamin mereka terdaftar dalam data pemilih sehingga mereka bisa menggunakan hak pilihnya nanti pada Pekada Pememutak Suara 9 Desember 2020. Coklit pemutakiran data pemilih oleh KPU Jember berlangsung sejak 15 Juli dan akan berakhir pada 13 Agustus mendatang dengan sasaran hampir 2 juta pemilih. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.